Pernikahan yang bahagia adalah penikahan yang dihadiri oleh Tuhan. Jadi libatkan Tuhan dalam penikahan kita. Karena Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia hadir di dalam pernikahan di Kana. Banyak orang terpukau dengan pesta tersebut. Sangking banyak yang hadir dalam pesta tersebut sampai anggur kehabisan. Sebab anggur itu merupakan kehormatan kalau orang bisa mengadakan pesta. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus tahu di tengah pesta itu lagi kekurangan anggur. Dan Tuhan Yesus kebelakang dia berkata, Tuhanlah tempayan ini dengan air. Dan bawakan ini, sajikan ini kepada semua yang hadir dalam pesta. Dan mujicat yang pertama dibuat oleh Tuhan Yesus adalah di Kana. Dia mengubah air menjadi anggur. Jadi kalau pernikahan kita dihadiri oleh Tuhan, kita tidak kekurangan sesuatu yang baik. Karena Tuhan yang menjadi kebahagiaan kita. Kalau Tuhan menjadi kebahagiaan kita, kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Makanya harus memiliki peskutuan yang intim dengan Tuhan. Inilah yang harus menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Bagaimana kita menghadirkan kerajaan Tuhan di dalam kehidupan pernikahan kita. Tuhan yang harus memimpin perjalanan pernikahan kita. Bukan sejak hari ini, tetapi sampai selamanya. Denny sama Depina, kalian menikah bukan karena siapa-siapa. Kalian menikah karena Tuhan. Karena hidup kalian memiliki rencana Allah dan membuat rencana Allah. Dan biarlah kasih Kristus yang menjaga dan melindungi kehidupan rumah tangga kalian. Sebab hidup kalian ada di bahagia itu. Demi nama Allah Bapak, anak dan roh kudus, dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, saya, Divina Limansia, menjadi satu-satunya istri dalam pernikahan yang sah. Demi nama Allah Bapak, anak dan roh kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya, Divina Limansia, menerima engkau, Dinyi Huskar, menjadi satu-satunya suami dalam pernikahan yang sah. Untuk dimiliki dan dipertahankan. Sejak hari ini dan seterusnya. Untuk dimiliki dan dipertahankan. Sejak hari ini dan seterusnya. Dalam suka dan duga, semasa kelipahan dan kekurangan. Di waktu sakit dan di waktu sehat. Untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Sampai kematian memisahkan kita. Menurut titah kudus Tuhan dan iman, percaya saya kepadanya. Menurut titah kudus Tuhan dan iman, percaya saya kepadanya. Aku ucapkan janji setiaku padamu. Terima kasih telah menonton!